Kita akan beralih ke penanyaan berikutnya, ada sahabat kita yang bertanya via whatsapp tapi melalui voice.com Kita coba dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari selamat di sekalijat di Subang Saya usianya 50 tahun Bagaimana mengubah paradigma Saya lulusan S1 Ilmu Kooperasi Sedangkan saya kalau melihat ini Saya memiliki kelemahan dalam mata Bagaimana mengubah paradigma Yang menjadikan saya mau bergerak kemana-mana Mempunyai kelemahan Terputus bang suaranya Silahkan bang Baik, paling tidak kita sudah tangkap Kang Hakim ya Jadi beliau punya latar belakang sarjana ilmu kooperasi Kemudian ada keterbatasan di dalam Penglihatan Lalu bagaimana merubah paradigma Supaya hambatan-hambatan ini tidak menjadi penghalang bagi dirinya Baik, yang pertama begini Pak Ilmu yang sudah kita pelajari itu Jangan dianggap hanya sekedar judul sarjana ilmu kooperasi Berarti harus dengan kooperasi Oh enggak tentu Di situ dalam ilmu kooperasi juga akan Setelah kita pelajari mata-mata kuliah Misalnya bagaimana membangun kerjasama Bahwa kerjasama itu harus memberikan saling manfaat Nah pengetahuan tentang itu Harusnya kita bisa praktekan Meskipun tidak harus berbentuk kooperasi Tapi dalam kehidupan kerjasama kita kan Dalam kehidupan harus kooperasi Kooperasi itu bekerjasama Satu dengan lainnya Sehingga akan muncul asas manfaat Nah keberadaan kita kan harus memberikan asas manfaat Kalau kita berjualan Memberikan kontribusi baik Memberi manfaat kepada orang lain Asas manfaat Dan itu juga kooperasi gitu Jadi pemahaman kita tentang ilmu kooperasinya Jangan hanya sekedar judul ilmu kooperasi Kerjanya harus di kooperasi Atau harus membangun kooperasi Kalau dagang bukan kooperasi Kooperasi juga dagang gitu Kalau bekerja bukan kooperasi Kooperasi juga Kenapa? Karena beroperasi harus dengan kooperasi gitu Beroperasi dengan kerjasama Jadi ilmu yang Bapak sudah pelajari Paslamat sudah pelajari Itu sangat banyak sekali Dan kalau Paslamat bisa manfaatkan itu Itu bisa bermanfaat dalam kehidupan Paslamat sehari-hari Bagaimana bekerjasama Menjalin kerjasama Memberikan manfaat kepada Masyarakat sekitar Nah hanya ketika tadi melihat ada keterbatasan Kita sudah menyatakan bahwa Orang-orang yang dalam keterbatasan ini Harus mampu Apa ya namanya Melampaui keterbatasannya Dengan satu tindakan Bahwa saya ingin berbuat sesuatu Meskipun keterbatasan saya ini ada Misalnya Paling tidak Bapak bisa datang ke tetangga Kesamping gitu Kemana pun Ke anak-anak atau kemana pun Minta antar kepada mereka Lalu Bapak minta pandangan Kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat ini Apa yang bisa saya lakukan Untuk masyarakat ini Kontribusi apa yang harus bisa saya lakukan Paling tidak punya ide dan gagasan dulu Pak Banyak orang yang tidak punya ide dan gagasan Tapi lalu berpikir Saya mau berbuat apa ya Ya coba ide dan gagasannya apa Sementara ide dan gagasan Itu bertumbuh dari masalah Maka yuk kita cari nih Di masalah kita Sekitar kita apa yang ada masalahnya Dari masalah itu kita Pak Selamat saya jamin tuh Dalam keilmuan Kooperasi itu akan memberikan Satu kontribusi baik Di dalam cara berpikirnya Kira-kira saya mau berkontribusi apa Memberikan peluang apa Hingga dari situ Insya Allah Perkara nanti bagaimananya Pak Selamat bisa komunikasi Dengan tetangganya Dengan teman-temannya Saya punya pemahaman begini Kalau di kooperasi Gimana kalau kita bekerja sama saja Jadi gitu Saya punya ide begini Ini ada kekurangan ini Dan kalau ada silahkan Ada nggak yang punya Kita bisa kumpulkan disini Di tempat jadi satu Nanti harganya kita bisa atur Ini harga berasnya mahal Bisa nggak kita kumpulkan Dari petani-petani di Subang Misalnya gitu ya Dan kalau kita jadikan itu Ide-idenya bagus Saya jamin Pak Selamat punya ilmunya Jadi nggak harus Dengan membangun kooperasi Pak Selamat bisa berkontribusi Baik di masyarakat Gitu Meskipun dalam keadaan Penglihatan yang terbatas Tapi ilmu Pak Selamat Tak terbatas Bukan tak terbatas Mampu melampaui Batasan penglihatan Saya ulangi nih Meskipun penglihatan Pak Selamat terbatas Tapi ilmu Pak Selamat Melampaui penglihatan Melampaui penglihatan Jadi sebentar teman-teman yang melihat Belum tentu memiliki pengetahuan Sebagaimana Pak Selamat Jadi baca Masalahnya apa Tuangkan gagasan dan idenya Lalu bekerjasamalah di masyarakat Semoga kehadiran Pak Selamat Di tempat itu Di daerah itu menjadi kontribusi baik Insya Allah Baik Baik Abang terima kasih atas jawabannya Semoga bisa bermanfaat Untuk Pak Selamat yang sudah menyampaikan pertanyaan Melalui Whatsapp Baik kita akan Jadilah lagi sahabatku Pastikan anda tetap bersama kami Di Radio Koinspirasi Spirit Hati Terima kasih atas jawabannya